oke halo semua kembali lagi bersama gue Yuta dan gue kali ini enggak akan main klasik ya gue akan jelasin seputar update yang absurd kali ini ya ini bukannya absurd sih lebih tepatnya si Tancen ini mengubah semua gameplay gameplay dari Cistras itu sendiri ya dari awalnya udah udah beda banget dari game yang awal ini udah kayak masuki era baru gitu game baru gitu ya Oke bagi kalian mungkin yang sama kayak gua yang habis update terus kalah yang banyak kalahnya daripada menyaknya atau bahkan mah kalian ada yang lost trick kalah terus gitu ini gameplaynya ini harus mengandalkan keberuntungan ya lebih tinggi daripada kemarin karena gue juga belum nemu trik yang bagus buat ini buat nge-push rank tapi tadi gua udah nyoba-nyoba beberapa trik dan gua udah ada sih buat trik dan ini gua akan jelasin dulu apa aja yang dirubah di sistem gameplay pertama Demek oke Demek yang sekarang itu diperbesar ya agar gameplaynya di cepat jadi mereka itu mempercepat gameplay dan demeknya itu diperbesar contohnya untuk early aja untuk early kalau kalian enggak ngalahkan satu hero pun misalkan kalian nih kalah-kalah battle-kalah battle terus kalahnya di early itu biasanya hero yang 4 kan kalahnya 4 itu pasti akan jadi 8 soalnya karakter kalian atau si peliharaan kalian itu ikut nge-attack peliharaan kalian atau karakter kalian ya yang itu yang kucing atau enggak griffin atau enggak naga itu yang yang itu karakter kalian pokoknya yang orang kalian yang peliharaan kalian itu ikut nge-hit dua memberikan dua damage dua damage tambahan ya dua damage tambahan jadi misalkan nih misalkan kalian udah membunuh semua hero nya misalkan kalah-kalahnya cuma satu hero satu hero itu nanti akan tertambah dua damage kalau satu hero damage nya dua itu akan ditambah dua jadinya empat damage jadi enggak mungkin sekarang kalau misalkan kalah itu cuma satu damage itu enggak mungkin enggak mungkin banget minimal empat sekarang kalau kalah itu jadi untuk kalian yang pemain lost trick itu udah enggak enggak anu cuy enggak jaman cuy ini jamannya udah baru enggak bisa cuy enggak bisa udah enggak bisa dan kalian mungkin yang ngikutin strategi gua ngeroll di rodo 15 sekarang udah nggak bisa sekarang juga udah nggak bisa gua juga nyari-nyari strategi baru dan lagi apa yang cocok nah untuk combo sekarang combo itu hancur cuy combo itu unbalance banget hancur banget contohnya untuk combo cyborg untuk combo cyborg sekarang mengandalkan keberuntungan murni 100% keberuntungan kalau enggak beruntung enggak dapet legendary gitu kan combo cyborg ya udah mati cuy nggak bisa champion combo cyborg itu champion itu cuma mimpi kayaknya paling mentok-mentok di juara 2 gitu ya itu pun yang dapet legendary ya oke dan langsung aja gua bahas semuanya gua nggak mau video ini terlalu lama karena gua rencananya mau upload agak banyak video hari ini soalnya gua kemarin ada video yang lumpuk dan untuk ini apa tadi oke combo sekarang yang bagus itu combo meta combo meta yang bagus itu ada beast ada assassin ada rider warrior sama elf ya tapi elf juga agak kurang sih soalnya ini soalnya elf itu butuh dua hero epic dan sekarang red epic lu tahu sendiri kan sekarang demiknya gede gitu kan mau naik ke-8 aja susah mau nabung aja susah oke ini sekaligus surhatan gua juga ya tadi gua sempet kalah gila kalah 3 kali bertulut-turut itu udah gila banget gitu kalahnya ya ampas banget sih beneran beneran ampas gua kayaknya nggak berdaya gitu ada tiar gua udah 6000 plus sekarang sih oke dan untuk apa strategi barunya gue saranin gue saranin buat kalian utamakan bintang 2 di early itu utamakan bintang pokoknya utamakan bintang 2 dan di ronde tiga di ronde tiga ya di ronde tiga ya di ronde tiga dan gua saranin pick hero yang gua sebutin tadi kuda, beast, barrier, assassin gua saranin hero 4 ini hero yang paling kombo yang paling aman kombo yang paling aman untuk sekarang kalian maju dan kombo yang hancur itu ya kombo full hunter 6 hunter itu hancur mag mag itu kombo hancur juga setelah update ya setelah update itu hancur juga kombo cyborg kombo cyborg juga masih bisa dipakai tapi cuman nggak worth untuk nge-boss ya hancur 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 juga banyak sih cuy kombo-kombo yang hancur cuy gua agak ini sih gua agak gimana ya gua agak kesel gitu frustasi gua mungkin kayaknya ada yang frustasi sama kayak gua karena gua suka main hunter cuy gua suka main full hunter gua suka banget main full hunter ya sekarang build full hunter tuh kayak cuman mimpi cuy susah banget beneran susah banget udah coba berapa kali susah dan ini gua akan kasih tau ini untuk rate-rate hero nya jadi rate untuk keluarnya hero itu diturunkan cuy jadi di level 9 kenapa gua bilang saya bok hancur di level 9 rate untuk turunnya hero itu diturunkan jadi late-rate jendarinya di level 9 itu dikurangi dikurangi 0,5 kalo bisa di level 9 itu legendarinya keluarnya 3% 3% kalo dikurangi 0,5 jadi cuman 2,5% itu kecil banget cuy 2,5% itu pun kita kalo nyari legendarinya di sebilan gua pernah itu ibaratnya lagi gak sih ya lagi gak beruntung itu ngerolnya lama dapetnya juga lama di late itu lama banget ya apalagi sekarang dikurangi cuy udah kalo gak beruntung di 8 gak dapet udah mati aja beneran mati mati beneran cuy nah untuk rate epic rate epic sekarang ini yang gak disebut retention ya yang gak disebut retention gua lihat sekarang di level 7 di level 7 itu epic udah banyak yang keluar ya udah gak kayak sebelumnya rate nya kayaknya lebih tinggi tapi ini gak disebut tentang retention ini kemungkinan perubahan alogaritma efek dari yang udah di ini yang udah di yang udah diubah oleh tension ya dan gua saranin kalian kalo kalo mau ngerol gitu ya kalo mau ibaratnya kalian udah kalah kalah gitu kalah kalian tahan sampe ronde 11 aja roll aja di ronde 11 oke roll aja di ronde 11 dan kalian ngerolnya kalo di ronde 11 harus 1 ronde aja oke kalo bisa jangan lebih dari 1 ronde misalkan nih 1 ronde itu kalian belum dapet combo atau belum dapet legendary eh atau sorry belum dapet combo atau belum dapet bintang 2 gitu usahakan di ronde 11 ini yang masih yang masih awal banget itu dapet cuy usahakannya karena sekarang nabung itu susah banget cuy kita mau naik ke 9 10 itu susah kalo gak beneran-bener hoki kalo yang hoki yang dari awal udah dapet combo banyak itu pasti menang cuy beneran gua gak bohong seriusan gua gak bohong gua gak bohong pokoknya sekarang itu jatuhnya lebih ke hoki mungkin maksimal 60% skill 40% hoki ya mungkin maksimal ya itu maksimal gua gak tau gak ini udah gak kayak dulu lagi dan sebelum kalian uninstall ini game ya kalian tungguin video gua kalian tungguin video gua gua besok mungkin besok gua bakal upload cara ngepush tiar atau strategi yang bagus buat ini buat nentuin buat naik rank gitu maksudnya yang pake skill gitu loh gak gak murni pake keuntungan tadi gua masih nyoba-nyoba dan gua udah dapet beberapa cara yang sahabnya tadi perbanyak bintang 2 dulu entah itu hero apapun pokoknya yang bintang 2 di awal itu jadi ini tuh aja misalkan warrior ada bintang 2 oke ambil warrior misalkan ada rider bintang 2 oke ambil rider kalo gak bisa 4 rider eh kalo gak bisa 6 rider ambil aja 4 rider yang lainnya hobo sama apa gitu 4 goblin 4 undead atau 6 hunter atau apa pokoknya yang bintang 2 dulu ambil ambil yang bintang 2 dulu itu ya itu segera informasi dan kalo mungkin ada yang bang formasi formasi gitu cara bikin formasi bentar coy ini karena gameplaynya berubah jadi gua harus mikir formasi baru tapi kalo dasar-dasar membuat formasi tetep sama sih tetep sama dan gua bakal upload juga tapi gak barengan nanti takutnya videonya tertumbuk soalnya gua masih banyak video yang ini cuy yang kemarin gameplay gua masih ada satu gameplay make yang gua belum upload dan itu informasinya bagus banget dan gua menangnya juga bagus banget gua bakal upload bareng video ini bareng video ini gua bakal upload bareng video ini mungkin mungkin ataukah besok sih besok sih gua upload besok bareng-barengan video yang itu yang gimana cara ngepost tank yang baik untuk update kali ini ya oke itu aja buat kalian share ini ke temen kalian yang masih ibatnya kesel sama update nya nanti gua khawatirnya nanti uninstall terus game ini gak rami cuy soalnya responnya tadi pada gitu semua sih responnya pada emosi semua marah-marah semua sih karena emang belum tau gua aja juga yang imbaratnya udah mainnya udah gini udah ya gitu lah oke nantikan video gua nantikan video gua dan watch out